Otak adalah pusat kendali tubuh manusia. Meskipun kecil, otak memiliki peran penting dalam mengatur semua fungsi tubuh, dari pernapasan hingga berpikir dan merasakan. Otak terdiri dari jutaan sel saraf yang saling terhubung, membentuk jaringan kompleks yang memproses informasi dengan cepat. Ini adalah superkomputer biologis yang mampu memori, pemahaman, dan pengambilan keputusan. Selamat menyaksikan. Otak dapat menyimpan sekitar 2.500.000 GB data. Rentang perhatian otak manusia lebih pendek dibandingkan ikan mas. Berat rata-rata otak manusia dewasa adalah 3 pound. Kenangan di otak disimpan untuk penggunaan jangka pendek dan jangka panjang secara bersamaan. Vitamin B1 dapat membantu otak meningkatkan daya ingat jangka pendek dan jangka panjang. Akses otak yang mudah terhadap informasi dapat membuat kita lebih sulit untuk mengingatnya. Kenangan di otak mulai terbentuk di dalam rahim. Otak menggunakan 20% dari total oksigen dan energi tubuh. Otak terdiri dari 73% air. Otak menggunakan 20% dari total oksigen dan energi tubuh. Berkeringat untuk sementara dapat mengecilkan otak. 5 menit tanpa oksigen dapat menyebabkan kerusakan otak. Otak menghasilkan listrik 12 hingga 15 Watt. Neuron di otak bergerak dengan kecepatan 150 MPH. Mereka yang mengikuti kuis 2 kali memiliki kemungkinan 65% lebih besar untuk mengingat faktanya. Mempelajari hal-hal baru meningkatkan materi abu-abu di otak. Memori otak diprioritaskan oleh emosi. Emosi dapat mengubah kimia otak kita. Otak memiliki rata-rata 50.000 hingga 70.000 pikiran setiap hari. Lebih dari 100.000 reaksi kimia terjadi di otak setiap detiknya. Saat mabuk, otak tidak bisa membentuk ingatan. Melatih ingatan otak dapat membantu mengatasi PTSD. Tekstur otak dan konsistensinya sebanding dengan tahun. Otak mulai melambat pada usia sekitar 24 tahun. 95% dari semua keputusan otak terjadi di bawah sadar. Otak sendiri tidak bisa merasakan sakit. Itulah kira-kira semuanya tentang otak kita. Sampai jumpa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.